Kau harus patuh dengan saya, harus melayani saya dengan sepenuh hati, baru dapat pengurangan sengsara, paham belum? Istri ini disiksa oleh suaminya setiap hari. Hanya karena dia lemah, tapi dia tidak mengakuinya. Kedua orang miliknya juga disiksa hingga mati olehnya. Orang yang lebih 60 tahun seperti dia, karena tidak mau garis waris putus. Dia menggunakan uang untuk membeli seorang istri muda yang cantik. Pada siang hari, Chuddao bekerja di bangsal. Pada malam hari, dia mengikiri tempat curhat Duong Kim Sang. Malam itu, tiba-tiba mendengar suara minta tolong Chuddao. Suara itu membangunkan pria ini. Tidak bisa tahan lagi, dia harus pergi memeriksa. Meskipun dia tahu bahwa Chuddao dianiaya oleh suaminya yang tua. Dia tidak berani naik ke sana untuk menghentikan orang tua itu. Nama pria ini Duong Kim Sang. Setelah orang tuanya meninggal, dia diadopsi oleh Duong Kim Sang. Keduanya saling memanggil paman dan keponakan. Hien Tang, yang selalu hidup di bawah tekanan Duong Kim Sang. Meskipun dia telah menikah dengan tiga istri. Tapi Duong Kim Sang tetap tidak mengeluarkan uang untuk Tintan menikah. Membuat Tintan telah menghabiskan 40 tahun. Eh tapi masih belum menyentuh seorang wanita apapun. Malam itu, setelah bangun, dia tidak bisa tidur lagi. Begitu pagi, beri makan ternak. Tiba-tiba mendengar gerakan di dinding. melihat melalui lubang di dinding. Itu adalah suara Chuddao sedang mandi di bak mandi. Pertama kali Tiantan melihat tubuh wanita. Dia langsung membeku. Tiba-tiba ada teriakan keledai. Tintan terkejut. Untungnya, dia tidak ketahuannya. Keesokan harinya, setelah malam disiksa oleh Kim Sang. Dia lelah dan keluar dari ruang. Tintan mencoba memperbesar lubang di dinding. Tiba-tiba Chuddao muncul di belakang. Kedua sisi terkejut ketika mereka melihat satu sama lain. Tintan panik dan lari dari tempat kejadian. Tapi Chuddao melihat lubang di dinding. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa bergegas menutupi lubang dengan rumput. Ketika Tintan kembali. Dan menemukan bahwa Chuddao membantunya bersembunyi hal itu. Langsung merasa malu. Beberapa hari kemudian, Tintan tuh kembali. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Chuddao. Melihat wajahnya yang penuh dengan luka. Tintan dan dengan cepat bertanya. Nona, ada apa dengan wajahmu? Ketika bekerja, aku tidak sengaja jatuh. Mengapa tanganmu luka seperti itu? Omong kosong, jangan tanya lagi. Sebenarnya, di dalam hatinya, Tintan mengerti dengan jelas. Aat ini, suara penyembelihan babi terdengar di dalam rumah. Chuddao merasa bahwa dia dan babi itu tidak jauh berbeda. Kau dapat mendengar itu nggak? Babi itu sedang menangis untuk saya. Setelah berkata itu, dia patah hati untuk pulang. Malam hari, Duong Kim San mulai menyiksa Chuddao. Mendengar suara Chuddao menangis lagi. Tintan tidak bisa menahan diri lagi. Dia memegang pisau bedah babi dan ingin bergegas masuk ke dalam rumah. Tetapi akhirnya, dia masih belum cukup berani. Hanya bisa dengan marah memotong tangga. Keesokan paginya, Chuddao menemukan pisau di tangga. Dia tahu bahwa Tintan adalah pelakunya. Jadi dia menggunakan pakaiannya untuk menyembunyikannya. Sekarang Tintan sedang duduk dan mengintip Chuddao. Dan dia akan mandi sekarang. Dia tahu bahwa Tintan akan mengintipnya. Jadi dia berinisiatif untuk menyeret tumpuk jerami ke tempat lain. Dia sengaja membiarkan Tintan melihat lukanya. dan ingin memintanya untuk membebaskannya. Tintan, meskipun dia sangat sayang Chuddao. Tetapi dia lemah dan tidak berani. Akhirnya, ketika dua orang yang bekerja di bangsa, Chuddao tiba-tiba memberitahu Tintan. Tiantan, aku memberitahumu ini. Cepat atau lambat dia akan membunuhku. Waktu ini memang sangat sulit. Tintan, aku memberitahumu dengan jujur. Dia tidak menganggapmu sebagai kerabatnya. Dia akan menyiksamu juga. Aku benar-benar tidak bisa tahan lagi. Tolong selamatkan saya. Tintan tidak dengarkan semuanya. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu. Yang tak terduga adalah keberuntungan telah datang ke Tintan dengan sangat cepat. Hari itu, keledai dari bangsa pewarnaan tiba-tiba mati. Duong Kim San buru-buru mengiring keledainya ke jalan untuk memeriksa. Di sana dia pergi selama beberapa hari tanpa kembali. Di bangsa pencelupan, hanya ada Tintan dan Chuddao. Mengambil kesempatan yang langka ini. Chuddao berjalan di depan Tintan. Dengan tegas mengambil sepotong kentang dari mulutnya. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Di mulut Tintan berkata, jangan lakukan itu. Tetapi dalam hatinya, dia tidak bisa menolak. Ketika Chuddao mengatakan seks. Dia tidak tahan lagi. Tidak lama setelah itu, Chuddao mendapat kabar baik. Duong Kim San sangat senang sampai buang air besar di celananya. Berpikir bahwa pedang karunnya belum tua. Bersemangat berlari untuk meminta leluhurnya untuk membiarkan Chuddao melahirkan putra. Beberapa bulan kemudian, Chuddao melahirkan seorang anak laki-laki. Duong Kim San dengan gembira segera memanggil. Anak saya, Tin Tan hanya bisa bersembunyi di sudut untuk bahagia. Anak itu dinamai Duong Tin, dipanggil Tin Ba. Yang gila adalah, Tin Ba dan Tin Tan memiliki peran yang sama. Tin Ba artinya, Tan Tan Ba Ba adalah nama yang membawa kekayaan dan kebangsaan. Sore itu, Duong Kim San membawa keledai itu ke rumah kerabatnya untuk melaporkan kebahagiaan. Tin Tan En Han berkesempatan naik ke atas untuk menjemuk anaknya. Lalu juga tidak lupa berlatih dengan Chuddao. Setelah beberapa saat, mereka masih belum doang. Tapi tiba-tiba terdengar di luar pintu ada panggilan. Yang membuat keduanya kaget sekaligus panik. Pikir Kim San kembali. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa, Duong Kim San tidak kembali. Melainkan hanya keledainya. Tin Tan bergegas pergi mencarinya. Akhirnya, menemukan Duong Kim San di kaki gunung. Dalam perjalanan pulang sayangnya dia terkena angin. Dan kemudian jatuh ke danau. Tin Tan membawa dada Kim San kembali. Dalam perjalanan, ketika melewati tebing. Dia tiba-tiba punya ide. Tetapi memikirkannya lagi dan lagi, dia masih tidak berani melakukannya. Akhirnya, Kim Tan lemah dan membawanya pulang rumah. Dokter mendiagnosa bahwa, Duong Kim San lumpuh di tubuh bagian bawah. Tidak bisa bergerak lagi. Hal ini membuat mereka berdua diambil bahagia. Karena mulai sekarang mereka tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Dua orang berganti pakaian baru, mengangkat cangkir untuk merayakannya. Setelah itu, mereka mulai berlatih bersama. Duong Kim San meskipun dia setengah lumpuh. Tapi telinganya masih bisa mendengar dengan baik. Mendengar suara dua orang di luar. Dia marah dan berbalik. Chuc Dou menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke kamarnya. Tiba-tiba dia dijambak rambut Kim San. Aku mengukulmu sampai mati. Tapi sekarang Chuc Dou tidak lagi takut padanya lagi. Ia menggunakan kekuatannya untuk melawan. Bajingan, jangan bermimpi menindasku lagi. Chuc Dou duduk dengan bangga di tempat tidur. Dan memberitahu Kim San. Ayo dengarkan baik-baik. Tin Ba adalah putra Tintan. Kamu telah hilang segalanya. Duong Kim San membeku setelah itu. Tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Beberapa hari kemudian. Ketika Tintan dan Chuc Dou pergi bekerja. Duong Kim San langsung ingin mencepik anak itu. Tapi Tintan segera berlari ke kamarnya. Dengan penuh agresif mendekat dan meremas leher Kim San. Jika kau ingin hidup, maka ketahuilah apa yang benar. Tahu belum. Ini adalah kedua kalinya Tintan memiliki kesempatan untuk membunuh Kim San. Amun pada akhirnya karena kelemahannya. Dia tetap tidak berani mengambil tindakan. Karena saat kelemahan itu. Hampir menyebabkan semua orang tenggelam ke dalam lautan api. Larut malam. Duong Kim San merangkak menurun di tangga. Dengan cepat mengunci pintu utama rumah. Tidak ingin hartanya jatuh ke tangan orang lain. Maka dia menyalakan api. Ingin mengirim mereka berdua ke zona mati. Untungnya, Chuc Dou tahu itu tepat waktu. Dengan cepat berteriak kepada Tintan untuk memadamkan api. Melalui ini. Mereka berdua sangat marah. Mulai sekarang, Tintan dan aku tidak akan lagi pelayan lagi. Buka matamu dan lihat hari-hari indah aku. Tahu nggak? Sejak hari itu, Tintan merancang seember air. Akan menggantung Duong Kim San di rumah di saat mereka berdua keluar. Di depan semua orang. Dia adalah keponakan yang berbakti. Itu membuat penduduk desa mengujinya tanpa henti. Kim San A, anda sangat diberkati. Tintan lebih baik dari keponakan kandung sendiri. Waktu berlalu seperti angin. Dalam sekejap mata, Tin Bah telah berusia 3 tahun. Tetapi Chuc Dou sangat mengkhawatirkan bocah itu. Nak anak lain yang berusia 1 tahun sudah dapat berbicara. Tetapi Tin Bah 3 tahun masih belum bisa bicara. Anak laki-laki itu menunjukkan tanda-tanda tulik dan gangguan pendengaran. Tintan mencoba memberitahu Tin Bah panggil ayah. Tapi dia tidak bereaksi sedikitpun. Lalu lari sendirian ke bangsa penjelupan. Duong Kim San melihat Tin Bah kembali sendirian. Dia memikirkan rencana untuk menyakiti bocah itu. Dia perlahan mendekati Tin Bah. Sambil bersiap untuk mendorong bocah itu ke dalam air. Tin Bah menoleh dan mengucapkan kalimat. Ayah tidak tahu karena dia ingin ada seorang anak laki-laki. Atau tersentuh oleh panggilan bocil itu. Kim San langsung berlari memeluk Tin Bah. Nak, aku ayahmu. Lalu, Tin Bah menarik Kim San untuk berjalan keliling desa. Dan dengan langtang memanggil ayah. Ayah nih, panggil lagi. Ayah ah, ayah disini. Melihat Tintan dan Cuc Dao di kejauhan. Kim San mengajari Tin Bah untuk mengenali orang yang dicintai. Orang itu adalah ibumu. Dan pria itu kakak laki-lakimu. Ada pun aku, aku ayahmu. Adalah ayahmu. Iya, memang anakku. Paham belum, jangan lupa ya. Nanti, terus memanggilnya seperti itu. Dua orang sangat marah. Malam hari, Cuc Dao menghibur Tin Bah. Bocah itu masih muda dan tidak mengerti apa-apa. Tunggu dia dewasa dan segalanya akan berbeda. Hari itu, desa mengadakan pesta untuk merayakan tiga tahun Tin Bah. Menurut Ada. Tin Tan harus memberi selamat kepada sepupunya. Dia mengambil secangkir anggur. Kesulitan mengucapkan sepatah kata pun di depan semua orang. Tin Bah Ah. Saudara baikku. Kemudian menangis dan menderita. Orang-orang di desa mengira Tin Tan ingin memiliki anak. Kim San dengan bangga menatap Tin Bah. Tanpa mengetahui bahwa hari bahagianya akan segera berakhir. Hari itu. Duong Kim San mengajak Tin Bah ke danau bermain. Siapa yang mengira ketika Tin Bah berdiri. Dia dengan ceroboh merentangkan tali. Langsung menyebabkan Kim San jatuh ke air. Dia mencoba berjuang. Tin Bah melihat itu. Dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Juj Dao pulang. Dia melihat Duong Kim San meninggal. Di pemakaman. Tin Tan dan Juj Dao telah bertengkar. Tin Tan mengira Juj Dao membunuh Kim San. Kalau bukanmu, aku melakukannya kan? Moralitas istri seperti itu tidak takut akan pembalasan nantikan. Mengapa kau berpikir begitu dangkal? Ayo lihat wajahmu. Apakah ada yang tidak berani kamu lakukan? Jadi bisakah anda menerima menjadi kakak Tin Bah? Atau apakah kamu benar-benar ingin menjadi keponakan berbakti? Ini adalah pertama kalinya Tin Tan bertengkar dengan Juj Dao. Juj Dao menangis dan memarahinya. Tin Tan melihat ini dan malu untuk keluar. Begitu dia keluar, dia melihat Tin Bah mengenakan pakaian berkabung. Dan masih menatapnya. Duong Kim San, meskipun dia sudah meninggal. Aturan keluarga tetap tidak berubah. Dia meninggal dan Juj Dao tidak bisa menikah lagi. Menurut prinsip suami istri, dia harus menjaga kebersihan diri. Dan segera mengurus akhirat untuknya. Tin Tan segera keluar dari bangsal pencelupan. Juj Dao selama sisa hidupnya. Tidak bisa salah dengan dia. Orang-orang di desa berbicara tentang mereka berdua. Pada hari kuburan. Mereka berdua harus berlutut di tengah jalan untuk meredam gosip. Harus berlutut di tengah jalan selama 7749 hari. Berlari sambil menangis sambil memeluk peti mati. Biarkan peti mati itu melingkari tubuhnya. Seperti itu berulang-ulang sebanyak 49 kali. Kemudian berdiri dan menyaksikan prosesi pergi menjauh. Upacara adat akhirnya berakhir. Dua orang empat mata saling memandang satu sama lain. Tidak bisa menahan air mata. Dalam berkedip beberapa tahun yang lalu. Tinba sekarang sudah dewasa. Tintan sering kembali untuk mencari Chuddao. Tapi selalu ditakuti oleh Tinba. Hari itu mereka berdua berolahraga bersama di rerumputan. Chuddao menyarankan. Tintan mengambil kesempatan untuk membawa pergi ibu dan putranya. Tetapi Tintan tidak mau menjawab. Pada saat yang sama. Penduduk desa berbisik. Mereka berbicara tentang Tintan dan Chuddao. Terus menerus berbicara kata-kata kasar. Terus menerus berbicara. Terus menerus berbicara. Terus menerus berbicara.